oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama gue yung channel channelnya burung freefly oke teman teman kali ini gue kedatangan tamu dari palembang yaitu om bima sakti dan berhubung dia lagi ada di tanggerang nih gue mau bertanya tanya nih sedikit ya tentang di freefly freefly di cimatra jadi gue ingin bertanya tentang freefly di sumatera selatan sumatera selatan yaitu palembang jadi pertama disana itu kapal oleng itu kira-kira udah berapa lama nih om bima nih berdiri berdiri kapal oleng sih baru beberapa bulan sih baru beberapa bulan ya baru beberapa bulan tapi udah lama mau lebih bikin kapal oleng cuma alhamdulillah berkat bantuan teman-teman belalang tempur nih oh iya belalang tempur suriki dan teman-teman yang gak bisa disebutin satu persatu pokoknya best ya pokoknya tanpa kalian kapal oleng gak bisa berdiri jadi tetap harus kompak ya kita harus solid kompak pokoknya jaga selaturami terus kalau di dunia freefly ini kira-kira udah berapa lama mengenal FF gitu kalau saya pribadi kurang lebih hampir 2 tahun ya 2 tahun ya udah pertama kali sih lihat kekek sama kakak saya ini gak apa-apa nih diceritain nih iya gak apa-apa diceritain aja ini kan awalnya kita hobi itu kan dari dari komunitas ini kan biasanya kita emang semua komunitas tapi dia udah cinta burungnya itu biasanya udah dari kecil kayak saya juga kan udah dari kecil saya cuman baru kenal komunitas kayak gitu jadi awalnya itu tadi pertama saya kenal kekep dari kakak saya ada suatu hobi saya berhenti dibindukin sama kakak nih main kekep aja nih katanya yang kekep aja kekep kayak amal sih coba deh di channel youtube katanya kan saya buka tuh channel youtube saya buka kekep babi ya bagaimana gitu ya yang keluarnya sih paman buyung channel terima kasih buyung channel pokoknya sukses terus ya saya buka disitu wah kayaknya keren nih main kekep babi nih terus berlanjut 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 saya hunting nih hunting dapet beberapa ekor sih saya handle icecap tuh temen-temen icecap saya sempet tahun lah sempet bagaimana sih baru seneng seneng senengnya ditinggal ya pas lagi seneng-seneng gitu ya ditinggal terus saya ngambil beberapa kekep saya handle belum tahu nih yang tahu skill-skill kayak gimana kayak gitu ya belum tahu ya jadi yang penting mah dia balik dulu gitu balik dulu makanya mah seru dulu deh main kekep yang tinggi-tinggi jadi dulu prosesnya hampur aja sama guru-guru ini guru-guru pesan saya nih seneng aja mantap ini masenangat lah ini guru-guru ini guru saya nih di dunia perkekepan nih Alhamdulillah bisa ketemu guru-guru besar lah pokoknya ya dari Bang Kojai rupanya ya dari Bang Kojai nih Bima belajar sedikit-sedikit dari Bang Kojai ini jadinya ceritanya tentang skill dah ya jadi nggak tahu apa skill itu yang penting tahunya skill balik aja Alhamdulillah ketemu sama guru Guru Kojai Guru tanggung salam korban sama guru sungkem guru siap dikasih tahu nih oh ini yang skill ini skill ini skill ini oh jadi saya kenal skill-skill itu dari dengan caranya ya dengan caranya gimana nyetak gitu ya dengan caranya ya itu tadi lewat HP aja sih jadi nyetak juga udah asalin aja gitu ya pokoknya asal balik asal balik asal balik ya udah tahu skill-skill itu ya Alhamdulillah sampai sekarang sih kayaknya udah nyatu deh sama namanya kekep babi hanya untuk dunia-dunia freefly yang lain tertarik cuman yang lebih nyatu sih kekep babi makanya untuk temen-temen yang belum main kekep babi coba dah jangan ganteng doang dah jangan ganteng doang 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 pokoknya temen-temen buat yang pemula jangan sampai yang udah biasa sih namanya biasa ya udah tahu intinya yang pemula yang baru-baru demen gitu yang penting dia balik aja udah senang pokoknya rasain ya sensasinya waktu di atas kita panggil aduk aduk sensasi luar biasa itu apalagi dia bisa air attack di pingan kayak gitu ya mantap lagi itu sebelumnya tercipta kapal oleng kan ya setelah tercipta kapal oleng ini komunitas disana itu bagaimana amininya apa namanya apa dari temen-temen gitu Alhamdulillah kalau semenjak berdirinya kapal oleng sekarang semakin tempat ada perkembangan sih ada lebih wajib lebih rame semua dari temen-temen gitu ya dari bukan temen-temen orang lain juga sekarang udah mulai mensupport sih Alhamdulillah jadi intinya lebih rame ya sekarang ya lebih rame di dunia freefly di sana gitu ya di palembang ini ya jadi mudah-mudahan rame terus di palembang makanya buat temen-temen di palembang khususnya kapal oleng go semangat semangat mantap banget kapal oleng kapal oleng olengkan kapal olengkan 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 kalau di sini oleng bahaya disini oleng udah nyelam dimakan bener jadi kapal selamnya dimakan intinya mah jaga kekompakan jadi untuk ini ya untuk apa dari pertama terus bikin komunitas terus sekarang mau mengadakan lomba itu bagaimana untuk lomba insya Allah nanti akan diselanggarakan untuk lomba ini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak ini sama Pak Ketua sama Pak Guru sama kan ini media saudara-saudara saudara sesepulah 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 pecinta keket minta doa dan setunya semoga tetap kita berjalan dengan lancar sukses terus semakin oleng palembangnya mantap mantap terus bersiapan-persiapannya nih kira-kira nih dari apa skill-skillnya gitu kan atau dari acara seperti door pressnya juga biasanya kan tiap lomba itu ada ya apa disono udah ada beberapa ketua disono dipersiapkan insya Allah kalau soal door press nanti kita berjarakan pada waktunya ya pada waktunya pokoknya ada pokoknya ada insya Allah ada pokoknya jangan lupa walaupun waci ada tenang kayaknya sih door pressnya menarik kayaknya sih pokoknya bagaimana keseruannya tentang door press ikuti aja terus di Bung Channel jangan lupa pokoknya like subscribe komen di kolom komentar jadi untuk persiapan kekep-kekepnya kapal oleng dari Palembang nih apa ini jagoan-jagoannya nih dari om belalang tempur udah menyiapkan kalau susu dari belalang tempur kayaknya insya Allah siap untuk meramekan lah tapi kalau untuk yang istimewa kapal oleng baru kemarin sore ini menyambut suhu-suhu besar di pulau jawa pulau seberang bener kan insya Allah nanti adalah beberapa ekor lah untuk kita siapin gitu kan cuma untuk seru-seroan bukan untuk yang gimana-gimana yang penting kita nomor satu silaturahmi bukan ambisi ingat ya di komunitas itu silaturahminya bukan ambisinya kalau menang itu udah biasa jadi kita jangan fokus ke kemenangan itu kita fokus ke silaturahminya siap agar kita bisa jalin antara komunitas atau diri sendiri biar lebih dekat seperti itu ya jadi kita bisa jadi satu keluarga atau jadi teman akrab seperti ini kan ya jauh-jauh terima kasih banyak ya buat tanggal oleh dengan hitungan beberapa hari langsung singgah di Tangerang ya hebat mantap suatu kehormatan iya suatu kehormatan buat Tangerang udah didatengin sama Om Bima ya jadi sungguh luar biasa ya antusiasinya dia kepada bulung kekep ini dan mau mengadakan acara lombanya juga bahkan ini pertama kali di Palembang ya benar pertama kali pertama kali ini di Palembang ini pertama kalinya jadi ya kalau di Tangerang sih memang sudah biasa ada apa kompetisi biasa ya apa namanya latberan lomba-lomba jadi kecil-kecilan juga ya jadi ini memang disana itu baru pertama kalinya dan mudah-mudahan selanjutnya bisa dibentuk terus ya lomba istilahnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali walaupun kalau sekarang hitungannya dibuka untuk umum jadi skala nasional sebenarnya ya untuk pepuari kapal oleng ini skala nasional jadi teman-teman dari Jawa silakan datang aja tinggal hubungi aja teman-teman dari om Jilang atau om Deddy yang jika mau ikut atau nyebrang ke Palembang seperti itu nah nanti insya Allah undangannya nanti kita bikin ya kita ini jadi di tunggu aja buat susu semuanya nanti di tunggu aja undangan dari kapal oleng jadi tunggu aja ya memang ini baru rencana kita rapatir undangannya nanti pasti akan kita sebarkan ya untuk semua komunitas jadi ini skala nasional jadi teman-teman silakan datang aja welcome welcome di Palembang disana tempat wisatanya mantap jadi sisanya maya jadi untuk bulan-bulan berikutnya kemungkinan dari lomba pertama ini kan pertama nih selanjutnya mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali jadi om Bima bisa mengadakannya sendiri jadi simulator gitu ya jadi buat acuan atau patokan nah nanti bisa apa mengadakannya lagi istilahnya tahunan seperti kalau apa namanya kalau nasional itu bisa diadakan lagi nasional dan mudah-mudahan aja komunitas disana itu tetap solid dan apa namanya kompak 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 ya oke gue rasa cukup ya dari persiapan-persiapan gue dari om Bima terima kasih udah datang jadi itu juga ada persiapan lompanya juga ya dari om Heru juga ini dia lagi seriawan jadi gue being channel mau nundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye sub indo by broth3rmax